salam jumpa kembali di channel cara atasi ya guys kali ini kami berbagi kode rahasia pada meteran listrik Prabayar yang ada di rumah kalian nah berikut ini adalah beberapa kode rahasia pada meteran listrik MCB merek Hexing Oke pertama paling dasar yang perlu diketahui di MCB kalian tertera ID pelanggan pada barcode di meteran ada jajaran 11-12 angka Nah itulah nomor pelanggan PLN kamu yang tentunya berfungsi nanti saat pembelian pulsa listrik kalian selanjutnya merubah batas alarm KWH isi pulsa kalian nah biasanya saat pulsa akan habis alarm ini akan berbunyi sebelumnya ketahui dulu berapa sih batas alarm KWH meteran kalian caranya tekan angka 79 lalu enter seperti ini nah tampak batasan sekarang di 25 KWH jadi kalau dia tersisa 25 KWH akan berbunyi nah ini untuk mengingatkan kalian segera isi pulsa lagi nah kalau kalian ingin merubah batasan alarm KWH tadi kodenya adalah 456 kemudian ditambah besaran KWH yang kita inginkan misalnya di sini dirubah menjadi 10 KWH jadi tekan 4 5 6 10 lalu enter nah sekarang batasan alarm sudah menjadi 10 KWH kita cek kembali batasan KWH nya dengan menekan tombol 79 ya sudah menjadi 10 KWH kemudian kode 38 tekan 38 lalu enter nah kode ini menunjukkan total pemakaian KWH sejak pemasangan meteran listrik kalian kemudian kode selanjutnya yaitu kode 81 kode ini bisa memberitahukan kita sisa KWH yang ada sekarang ini bisa dipakai habis dalam beberapa hari oke tekan 81 enter nah ini tampak sisa KWH akan bisa dipakai selama 26 hari 23 jam ya guys jika suka dengan video-video di channel kami jangan lupa tekan tombol subscribe tombol lonceng dan juga tombol like kemudian kalian bisa mencoba kode-kode di MCB listrik kalian dengan merek MCB yang berbeda seperti berikut ini Hai kau nyata-kode ini Hai kau nyata-kode Hai Hai ya guys demikian video ini semoga bisa memberi banyak manfaat oke guys thank you for watching see you next time bye bye